kubidu iya oke dan kita sudah masuk tentunya di game pertama kita antara paps e-sport melawan HFX Elite Pro di best of seven ini dia Oke ketiga disini karena early game itu bener-bener menentukan gimana ketengahnya ya apalagi sekali Oh tapi kali ini versi berhasil dapatkan di sun scene ada tempest update disini tapi ternyata link berhasil menumbangkan Wanwan lagi-lagi bakalan coba diincep dari seorang meda masih ada wings by wings tentunya kabur begitu saja lewat pinggiran map dan Alice nya ditinggal sendirian ternyata lebih cepat juga barat untuk ngebersihin Minions sehingga pergerakan dari tim paps e-sports lebih cepat kali ini bakalan coba dihajar-hajar dari seorang Nokia tapi yang mencoba untuk memberikan dancing miripan tapi nggak bisa akhirnya berhasil tertumbangkan begitu saja sementara itu Cha datang terlalu lama dia juga harus terkena damage yang membuat dia harus pulang aja terlebih dahulu baru tiga penulis pertama dan yang dapetin 3 kill bahkan satu asis itu adalah seorang link jadi benar-benar untung banget untuk linknya memperkaya goldnya dan kali ini Tarto bakalan coba di start udah bakalan diganggu juga dari seorang Cha udah maju kali ini tapi darahnya udah mulai sekarang tapi berhasil didapatkan dicuri oleh seorang tamu tapi kali ini dari seorang Nungki langsung aja mengeluarkan weird condensinya nggak bisa kemana-mana dari seorang Floki pun Valir harus terbangkan dengan adanya bantuan dari seorang Parsha langsung ngambil turut yang di atas ya tapi saya nyeling terlalu 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 tapi kali ini bakalan coba ada pergulutan 1 versus 2 dari seorang Cheesecake masih mencoba untuk bertahan tapi dia nggak bisa akhirnya terkena damage dari seorang Elise begitu jadi dari seorang Hope bakalan ngasih pointnya untuk kaput tapi ternyata masih ada Yisansin yang berhasil menumpangkan begitu saja kembali lagi dari Akai nggak bisa bertahan tapi di sini loca sangat tebal dan juga sakit dan airnya berapa sini melapetkan 200 sekaligus Fanezy nggak bisa kemana-mana lagi dan juga harus terus shutdown wow 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 ini dia begitu mengerikannya dari seorang tamus dan harus ini ya kayak harus yang kuat atau atau tamus gitu iya 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 nggak kalau sendirian nggak bisa tapi kalau ramean karena tadi mereka bertiga kita lihat kan ada Alice dan juga teman-temannya bisa betul betul sekali dan udah bakalan coba di zoning out aja kalau kita lihat pergerakan dari seorang Nongkia bener-bener ngegangguin banget sedangkan dari seorang barat bakalan coba menghampisi tapi ternyata Nongkia berhasil masuk dengan hurikandesnya tapi masih ada siring toren tentunya tebas Obleh tidak mengenai siapapun Fanezy disini bakalan coba mundur terlebih dahulu tapi pertempurannya bener-bener keras kali dari seorang Poissy nggak bisa kemana-mana kali ini ditirsi sedikit lagi darahnya masih bisa kabur ploimbo dikeluarkan tapi nggak bakalan di endgase lebih lanjut karena ada Bunting Shocker ya bener-bener membubrahkan formasi dari HFX Elitebook ada Pak Bos Pak Bosnya ya plot dari segala lot kali ini udah hadir tentunya di Land of Dawn Wither Highstruck dibuka begitu saja tapi kali ini nggak ada yang berani maju terlalu depan karena mereka juga kekurangan jumlah ya udah ada Hilda nya disini bakalan mencoba untuk mengganggu-ganggu tapi langsung aja win-win disini bakalan fokus tapi Cardo darahnya udah sekarat udah langsung meluarkan crossbow of tank ke arah Hilda berpindah kali ini Gildanya masih berhasil selamat tapi sementara itu dari seorang Evil langsung di flickering oleh seorang Hawk dan harus tertumbangkan begitu saja masih bisa menurut dari seorang Hawk kali ini tapi sementara itu Yoki yang terlalu sendirian bakalan kewalahan kebingungan walaupun Lordnya belum berhasil diambil tapi disini dua orang dari tim PAMS eSports berhasil tertumbangkan berhasil tertumbangkan bener banget masalahnya disini mereka itu ganggu Lordnya terlalu jauh tadi ada yang membuka gak bisa-bisa iya bener-bener sekali dan kali ini TPS Oblate dikeluarkan tapi tidak memberikan damage yang berarti tentunya karena HFX Elite Pro sementara itu dari seorang Cheesecake masih terkena darah dari seorang Cardo dan ini dia basenya pun hancur dan kemenangan pertama untuk HFX Elite Pro oh oh tapi kali ini udah dikeluarin buangkang tapi ternyata persula berhasil didapatnya oleh Lancel sementara itu dari seorang Nokia susah bertahan bakalan coba mengorkan Smart Missile tapi berhasil ditumbangkan oleh Bobo Kupa dan kali ini harus mundur aja terlebih dahulu dari HFX Elite Pro dia gak bisa banyak sih mudur-mudur tuh kalau dia mau withdraw juga dia harus kehilangan turatnya tapi kalau dia mau withdraw juga dia tetap kehilangan turat kalau gak mau harus disacrifice bener sekali, harus mundur aja diamankan lebih dahulu dan kali ini dia cukup tenang, kalem banget dan tetap kita arah objektifnya dapetin farming lagi tapi kali ini dia langsung maju ke arah depan dari seorang Cardo langsung meluarkan TPS Oblate nya dimana udah mulai sekarang dari seorang Poisi pun harus terkembangkan sementara itu ada follow up tentunya dari temen-temen Pabs di Sport dan langsung saja berhasil menembangkan seorang Gyuzong nya ya oke, gini kita balik lagi tersebutnya dimana arah Midland nya bakalan coba diharas udah ada Lunok yang tentunya sakit banget dengan Castle Assel langsung ditutup oleh seorang Cheesecake sementara itu berhasil di ejector, langsung di ascable force dari seorang Glock pun tidak bisa bertahan tapi kali ini turret nya bakalan jadi incaran di arah Midland berhasil ditumbangkan begitu saja tapi di arah lain udah ada Hawk yang tak pake aplikat lebih dahulu sepas objek dikeluarkan tapi tidak menumbangkan siapapun sementara itu udah maju terlalu depan udah langsung Tornos berhasil menumbangkan jahat kali dari seorang Vanessa wow 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 pertukaran yang sangat cepat tentunya dilakukan bener men-zoning agulah ya lihat hilang gapapa tapi Tornos berdapetin tapi kali ini udah maju terlalu depan dari seorang Poezy ada pekaan dari seorang Cheesecake harus mundur sedikit karena udah ada Floki yang datang tapi ternyata hapusnya gak bisa kemana-mana lagi karena sudah langsung diincar Cardo bakalan jadi incaran selanjutnya oleh seorang Floki TPSOB dan dikeluarkan tentunya bisa mundur senang dimana malah Floki nya juga harus dikembangkan oleh seorang Alice sementara itu lagi-lagi Glock nya pun gak bisa bertahan kembali lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Cardo karya banget tuh iya menurut gue masalahnya disitu tadi Glock nya terlalu ini sih resistant untuk mundur ya dia tidak ingin mendengarkan temannya tapi dia gak bisa ngapa-ngapain juga sebenernya menurut gue tergerakannya sama-sama cepat kali ini kedua Assassin sih sama-sama bagus ya baik dari Lenselot nya ataupun juga Link oke dan udah mengarah ke arah bawah karena Panko sudah bakalan di start aja selamat tim Pax Bistock maju ke arah depan tapi tentunya berhasil dilapetkan oleh seorang Link udah ada EJ tentunya dilapet dapat upgrade bakalan coba datang tapi ternyata dia harus tertumbang oleh seorang Lenselot karena dari seorang Evil berhasil mundur dengan on the glass tapi sementara itu Chat juga harus menjadi tumbal kali ini Yuzong nya tertumbang oleh seorang Lunok begitu juga dari seorang Kagura tampaknya Noki mencoba untuk kabut lebih dahulu karena disini udah berbayang sekali tersisa 2 orang Hauk udah gak bisa jalan lagi kali ini masih ada Torn Rose flicker dilakukan dari Hauk dengan darah yang sekarang masih ada full input dan langsung di gocek-gocek out tapi Vanessa langsung fokus sekarang Torn Rose dan berhasil menumbangkan Hauk gila itu sih jauh banget ya untuk tumbang tersisa 2 lagi kali ini bakalan datang lagi dari HFX Elite Pro Poizy gak bisa bertahan karena melawan 3 orang sekaligus bakalan ada Reggaeton juga yang dilakukan oleh seorang Cha mencoba untuk mentahankan dirinya Poizy pun harus tumbang tersisa 1 orang sendirian Yusuf Woki hanya Popol dan Koopa kali ini oh sedih sekali di sini mereka tinggal berdua dan harus menjaga itu mereka di pojokan karena mereka tahu oh oh save zone tapi tapi basenya bakalan jadi caran dan ini dia game kedua berat didapatkan oleh HFX Elite Pro wow congratulations dan ini dia tentunya game ketiga kita antara Pubs Esports melawan HFX Elite Pro Best of Seven Series Grand Final kali ini oh akrab ya burung dan juga semangat ini ini buka ke bone binatang bone binatang bone binatang oke dan untuk menurut gue early game Esmeralda harus mati ini dikecang si koin ke arah tamus dan itu malah akan bikin tamusnya jadi cepet jadi bener sekali dua kali ternyata udah tershut down nya ya dan kali ini udah bakalan dapat teman di arah red buff dimana nongkia udah mulai sekarang masih ada flicker bakalan dimajuin dan berhasil didapatkan begitu saja tapi Infini masih gak bisa mundur dan dari seorang klingpun harus terkembangkan cheesecake dengan darah yang sekarang langsung dikasih cronades dan langsung saja tumbang oleh seorang kardus bentar kali hero selalu tepat sasaran ini serem banget ya dari selenanya meida tadi kali ini udah bakalan coba di zoning out dan gak bisa kemana-mana dari seorang lupi kardo bakalan coba memberikan damage nya tapi udah ada crossbow of tank yang keluar langsung dibuka zaman force mencoba untuk cronades terlebih dahulu ke arah evil dimana langsung evil saja berhasil tertumbangkan dan coba untuk menyambulkan dirinya masih ada glorious pathway dibuka oleh seorang cheesecake langsung ada bantuan tentunya dari seorang kubrat dan parsya pun tertumbangkan lagi-lagi cheesecake paling jadi sasaran selanjutnya tapi hati-hati ada poisi yang langsung masuk mendapatkan begitu saja ke arah seorang harit lagi-lagi Nokia budadaranya sekarat gak bisa melawan dua orang sekaligus dan kali ini Esmeralda Brazm mendapatkan double kill mencoba untuk mencegat mereka kalau aja ada yang kecolongan satu-satunya ya oke sudah ngecharge lebih dahulu dari seorang Nokia bakalan masuk ke arah dalam tapi terkena stun harus muncul dengan boxing ball nya tapi Lord Brazm mendapatkan inhibitor turun yang di alam mid lane tapi sobat dibuka tapi kali ini tampaknya Brazm menghabisi dari seorang kubrat lulus pathway langsung dibuka begitu saja tapi dari seorang evil sudah harus ditumpukan tampaknya base bakalan jadi incaran karena Lord Brazm bakalan ngebuka-buka karena base nya dan kali ini HFX Elite Pro berlangsung mendapatkan poin ketiga wah congratulations untuk HFX Elite Pro untuk pemenangan ketiganya dan kali ini kita sudah masuk ke game keempat tentunya di Grand Final antara HFX Elite Pro melawan Pubs Esports apakah ini bakalan jadi poin 4-0 untuk HFX atau malah dibalikin keadaannya 3-1 oleh Pubs sekali banyak kesempatan buat kalian lebih bergembang di esports dan kali ini kalau kita lihat pergerakannya udah lebih bersabar juga dari tim Pubs Esports di arah lain juga OO sangat berani sekali dari seorang Meida udah Zansu mengeluarkan pickernya terlebih dahulu tapi ternyata First Blood bersedamankan oleh seorang Meida The Tigreal yang sepertinya sudah mulai bersinggungan mungkin akan menjadi situ aku di bawah itu tapi kalau dari atas kita melihat sudah ada dari arah atas sudah ada Ruby yang dengan langkah cantiknya aku suka melihat ini Ruby ya kalau jalan gitu kan kayak lompat-lompat ya kayak lompat-lompat betul sekali tapi di arah lain Hellcarts mendapatkan satu orang sementara itu dari seorang Hulk masih coba dihincar terlebih dahi Fanezy langsung mencoba ke arah belakang tapi langsung difokusin oleh seorang Cardo tepask oblat dibuka mengenai dua orang yang udah mulai sekarat masih coba di gocek dari seorang Cardo mundur terlebih dahulu mener banget di situ Cardo biar atas iya sementara itu dari seorang Io sudah mengelang satu orang dari Cha udah ada dan effort juga yang bakalan dilakukan berubah menjadi Black Dragon tapi di sisi lain Alice nya berhasil ditumbangkan oleh seorang Hellcarts sementara itu masih ada pertempuran kerat udah ada pertukaran kill satu sama lain sementara dari seorang Raider yang udah mulai sekarat dan kali ini tepask oblat sudah dibuka tapi Link nya gak bisa selamat dan masih ada Nokia tapi Nokia gak bisa menahan sakitnya tiga orang sekaligus dan triple kill berhasil di amankan oleh seorang Ruby tentunya dari seorang Rogo mencoba untuk menahan diri Lord nya bakalan coba diamankan sama Paps dimana darahnya udah sekelir belakang akan datang setelah Lord nya masih bisa diamankan langsung mundur aja terlebih dahulu dimana Panesi darahnya udah tersisa setengah darah dan kali ini berhasil memfinishing dari seorang Alice masih bisa bertahan hidup tapi masih ada Cardo yang langsung join the fight nya sementara itu langsung aja masih aja satu buah immortal gak bisa menyelamatkan seorang Panesi tapi kali ini dua orang yang udah terjebak dari seorang Ray terkena implosion bakalan coba dihajar habis-habisan masih ada seorang Parsha memberikan damage tambahan Peter Einstein dibuka tentunya ke arah seorang Rogo dan ternyata Yuzong nya berhasil di finishing sementara itu bakalan coba langsung di second hammer dan ternyata Link berhasil mendapatkan seorang Ruby Parsha gak bisa keperman lagi dan kali ini bakalan langsung terhabisi tersisa Rogo sendirian mau hanya lagi berfokus ke arah base sementara itu ini Peter Turet di arah midline udah habis langsung aja ditarik dari seorang Link yang masih ada TPK O'Glad mencoba untuk mengaburkan dirinya masih ada 1-2 Immortal yang menyelamatkan diri tapi ketampaknya bakalan jadi kebimbangan kesusahan karena tersisa Meida sendirian dan kali ini tampaknya kemenangan untuk PUBG Sport sudah ada di depan mata Meida gak bisa kemana-mana langsung aja di entrance base-nya bakalan jadi incaran Vintra Zedek dibuka dan kali ini PUBG Sport berhasil mendapatkan satu poin kita masuk ke game kelima tentunya antara PUBG Sport melawan HFX Elite di Grand Final PvP Sport Open Championship yang sangat keras dari seorang Hulk mencoba untuk bertahan Breda Danli single yang gagal tapi ternyata first bot masih bisa diamankan oleh seorang Azor iya bener banget dari Urano sendiri emang kerjaannya itu dia untuk mengharas dan juga untuk memotong jalan ya kayak oh oh tapi kali ini udah langsung coba di aras dari seorang Hulk tapi masih bisa mundur dengan Bond single sementara itu dari Hulk udah keluar masih ada Hyo yang bakalan sangat keras kali sementara Azor bakalan coba mencet kardo Dark Devil udah langsung dibuka begitu juga dengan zaman Force kapaknya udah harus mundur dari seorang Urano tapi harinya berhasil ditumbang oleh seorang Helcar sementara itu dari seorang Akei mencoba untuk menghindar tapi dari seorang Azor langsung aja maju ke arah depan masih ada taunting-taunting dilakukan mundur perlahan dan udah berhasil dapetin satu core sih biar mereka gak mereka gak dapet lord gak bisa gak bisa tapi kali ini langsung aja satu orang gak bisa kemana-mana dari seorang Akei mencoba untuk maju dari seorang Cha dimana lordnya Brazil ter finishing begitu saja masih ada zaman Force dibuka mencoba untuk mengarah ke arah Rogue disini Zincovision plus Krono Dash sedikit mundur tentunya karena udah susah banget biasanya cukup oke juga cukup oke kali ini will stop sudah langsung dibuka tapi ada Dark Nightfall langsung aja dari seorang Azor mencoba untuk menginishing ke arah kardo berhasil melupakan Vale tapi kali ini Luke Noxnya Brazil mendapatkan Akei kardo masih mencoba untuk bertahan ada zaman Force yang dibuka si Improvision dimadukan dengan Krono Dash tapi ternyata dia juga harus tertumbangkan sangat disayangkan tersisa Cha dan juga Hau ada Floyd Bolt bakalan mencoba untuk menginishing ke arah seorang eh tapi ternyata lalu-lalu tertumbangkan dan sekali ini terwipe dan tentunya kemenangan untuk Paps Esports ternyata belum di-engage dari seorang Cha disini tidak terkena damage dari kuningnya seorang Azor masih coba dicari bakalan di-engage tidak terkena terkena revenge oh Cha nya sangat tebal sekali tapi kali ini time pass update mengarah-arahnya dan first boot dan didapatkan oleh seorang kardo oke dari link sendiri untuk mendapat terus boot disitu lumayan bagus tapi sekarang ada Lord Cha nah disini dia tahu dari minion yang masih tersisa dan masih ada seorang Azor bakalan coba di-engage tapi di arah mid lane nya masih ada Tempest Update langsung saja mencoba untuk melapiskan growth dan namun tertumbangkan sementara dari Ray mencoba untuk clicker tapi tidak berhasil untuk arah The Wild Dragon nya tapi kali ini sudah langsung The Wild Dragon satu orang sakut dari seorang Cha gak bisa kemana-mana lagi sementara itu dari Ray juga gak bisa kabur karena udah langsung di-killin sama seorang kardo harus mati tiga kali di early game di sepuluh menit pertama disini masalahnya dan ho-ho maju dan ho-ho maju langsung mengincar ke arah seorang Lunox tapi disini Lunox nya masih ada Unorder 3 yang sementara itu langsung Shadow Kill membagi arah ke dua orang dari seorang Meida harus mundur saja sementara dari seorang Sifat Naya juga harus tertumbangkan tapi Link berhasil menumbangkan satu-satu kardo udah bakalan kesusahan karena empat orang mengincar masih bisa pack untuk lebih dahulu ho-ho mencoba untuk final revenge kardo masih bisa selamat dibossing bolin disini bakalan coba dicegat jalannya tapi masih bisa memberikan perlawanan tapi paling tarpon dipadukan dengan Tepes of Blade tentunya masih bisa mundur tapi enggak kali ini karena Lunox dengan kos-kosnya berhasil menumbangkan dia Nongki atau Moon Force langsung aja mendapatkan seorang Chow wow, intens sekali pertempurannya wow, wow, wow itu mereka tinggal sepuluh detik lagi ya, bakalan rapi banget oke, langsung cepat cek terlebih dahulu terkena satu orang Hayabusa nya ilang langsung dikantikan Sifat Naya berhasil menumbangkan Hayabusa sangat-sangat disayangkan sementara itu Tepes Oda dibuka masih mencoba untuk mengincar dari seorang Cardo yang udah mulai sekarat dan di sisi lain Lunox nya bakalan jadi poin penting langsung aja diinjek pertemannya untuk bisa mengincar Lunox dan Lunox menumbang kali ini pertempuran yang sangat-sangat keras 2 versus 2 di arah tengah tapi Sifat Naga bisa bertahan lebih lama berhasil ditumbangkan sementara itu Rogue mengendarai yang sekarat di mortalnya bakalan pecah bakalan langsung disasarin sama seorang Chah lagi dan lagi dan kali ini Udah masih bisa bertahan dan gak ada mini yang sama sekali sementara itu di sisi lain dari seorang Link mencoba untuk nge-engage Lord Lord nya masuk ke arah base mereka bener banget kalo Lord nya sampai masuk ke arah base mereka ini udah bener-bener bakalan jadi endgame banget buat Pabsi Esports disini tapi kalo kita lihat disini sebenernya HFX sedang mencoba untuk Kenting dan membersihkan Minion dari arah tengah atas dan juga bau dari semua sisi ya bener sekali ini dari itemnya sudah pada komis ya udah dipastikan kayak ini tinggal gimana caranya dari tim Pabsi Esports nge-bersihin lautnya terlebih dahulu karena disini bisa saja mengantap ke arah base langsung aja joinnya bakalan datang dibuka dengan fitur effect terlebih dahulu sudah terkena beberapa damage darah tentunya mencoba mengarahkan ke arah dua orang sekaligus masih ada shadow kill ketempuran dimana-mana sementara Medha bakalan coba meningkat damage dari sisi belakang kok bakalan masih memberikan raise tapi dia gak bisa bertahan lebih lama dan kali ini Lord nya masih bisa bertahan sementara itu dari seorang yang masih mencoba untuk bertahan diri tapi penampusnya berhasil dihancurkan dan ini dia kemenangan untuk HFX Alice Pro congratulations waaay gokil banget untuk HFX Alice Pro congratulations mereka akan bisa pergi ke regional final sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax